Pangan memiliki dimensi yang sangat luas bagi kehidupan. Potensi pangan fungsional tentu bisa diangkat sebagai upaya penyelesaian masalah pangan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Indonesia, yang kaya akan pangan, memiliki potensi untuk mengkaji dan mengembangkan pangan fungsional tersebut, dan pangan lokal bisa memberikan kontribusi yang strategis, baik secara ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjaga ketahanan pangan Kabupaten Purwakarta selalu hadir dengan setiap program inovasi pangan berbasis kearifan lokal dan informasi global menuju suasembada. Salah satunya adalah beras perelek. Beras perelek merupakan tradisi lama yang terlupakan, kini dihidupkan kembali oleh Bupati Purwakarta. Sebagai salah satu strategi dalam pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dalam satu upaya memenuhi kebutuhan dasar warga. Manfaatnya, untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat, dalam pembangunan khususnya dalam mengentaskan kemiskinan dan menyejah terakan masyarakat. Di samping itu, manfaat lainnya memberikan makna teladan melatih jiwa berkorban dari hal yang paling kecil, melatih kebersamaan dan kepedulian antara sesama, dan semangat gotong royong. Selain itu, program beras perelek di Purwakarta secara aktif juga dilaksanakan di lingkungan sekolah. Pelajar, perpaduan nilai tradisi beras perelek, memupuk nilai pendidikan dasar berkarakter, di mana anak didik bisa terlatih di wilayah karakter kepekaan sosial dan jiwa berkorban. Dengan mengumpulkan beras perelek yang kemudian dibagikan kepada masyarakat berkategori kurang mampu yang berdomisili di sekitar sekolah. Siklus kegiatan ini berlangsung secara kontinu dan merata pada semua warga sasaran. Esensi kegiatan beras perelek untuk membina dan menumbuhkan karakter peserta didik. Memupuk dari kegiatan tersebut sungguh besar bagi pengembangan karakter siswa, yaitu munculnya empati, kepekaan, kepedulian, dan kasih sayang. Selanjutnya adalah Kebon Ambu. Pada tahun 2019, Pemka Purwakarta menyulap lahan milik pemerintah seluas 6 hektare di Desa Parakan Garoke, Kecamatan Kiara Pedas untuk dijadikan pusat penelitian dan pembangunan produk pertanian, perkebunan, dan horticultura. Kebon Ambu Begitulah lokasi tersebut diberi nama. Melalui Dinas Pangan dan Pertanian, Pemka Purwakarta terus berinovasi untuk mengembangkan produk perkebunan atau horticultura yang belum pernah ditanam di wilayah ini. Adapun Kebon Ambu sendiri, saat ini menjadi pusat penelitiannya. Selain litbang tanaman pangan, Kebon Ambu juga diarahkan menjadi kawasan wisata edukasi yang bernuansa perkebunan. Saat ini, di kawasan tersebut telah ditanami beragam produk tanaman pangan, mulai dari beragam produk buah-buahan, zona perkebunan kopi, komoditas cabai dan jenis tanaman horticultura lainnya, dan yang terbaru adalah penanaman berbagai jenis pohon anggur. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, dalam meningkatkan ketahanan pangan, Pemka Purwakarta terus melakukan inovasi lainnya yang direalisasikan dalam berbagai kegiatan pelayanan jemput bola bagi masyarakat seperti gempungan dan balai sawyunan. Salah satunya adalah dengan melaksanakan program menanam pohon cabai dengan target 1 juta pohon sekabupaten Purwakarta di Desa Citalang. Selain itu, Bupati Purwakarta Ambu Aneratna Mustika juga mencanangkan program pemanfaatan lahan pekarangan di mana masyarakat diajak untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk ditanami berbagai produk sayuran. Bahkan, pemerintah Kabupaten Purwakarta terus gencar merancang upaya untuk penanganan inflasi, mulai dari memperbaharui informasi tentang harga sayuran di pasar tradisional setiap harinya, memaksimalkan lahan tidur maupun pekarangan rumah warga untuk ditanami sayuran yang jangka panennya pendek seperti cabai, tomat, dan juga bawang hingga mensosialisasikan untuk gemar makan ikan kepada masyarakat. Mengingat saat ini, Kabupaten Purwakarta mengalami surplus untuk ikan air tawar di mana sebanyak 103.000 ton ikan air tawar dihasilkan per tahunnya. Hingga saat ini harga bahan pokok di Kabupaten Purwakarta masih dalam kondisi yang stabil bahkan beberapa komoditi mengalami penurunan harga. Pemerintah Kabupaten Purwakarta juga berkomitmen mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian untuk menjaga ketahanan pangan. Bentuk komitmen tersebut ialah dengan mengeluarkan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah berupa penetapan lahan sawah yang dilindungi. Pengendalian alih fungsi lahan sawah bertujuan untuk mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan di Kabupaten Purwakarta. Melalui berbagai inovasi pengembangan pangan yang dilakukan, diharapkan mampu menjaga serta meningkatkan ketahanan pangan guna mewujudkan Purwakarta istimewa. Terima kasih telah menonton!